Intro Gini deh ya, kita kan belum melihat Apa yang disampaikan, kebenarannya belum Kan selama ini apa-apa yang disampaikan itu Saya belum ada pernah melihat sesuatu kebenar Bukan saya mengatakan yang disampaikan yang tidak benar Bukan begitu maksudnya, tapi apa yang disampaikan itu Ya, kalau belum saya lihat, saya belum meyakinkan Kalau dia memberikan sesuatu kepada cucunya Ya, itu sah-sah saja, itu kan cucu dia juga Cuma yang terkenal disini permasalahan itu kan saya-saya Diseret-seret saya, kan ditukur saya gak pernah Bermasalah rasanya Dengan dia, diseret-seret Ada keinginan juga Pak Dodi pengen ngajak gala Jalan-jalan liburan Pagi sendiri gimana menanggapinya, kan Gimana caranya, caranya itu gimana Ya, caranya saya juga mempunyai Tentu ada sesuatu mekanisme Mekanisme itu gimana Saya kan sudah bilang beberapa waktu Beberapa kali saja Saya itu tidak mau ketemu sama dia Omong saya tidak mau terus menanggap Untuk sekarang Dan istri saya juga gak mau Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang selama ini telah Membuat saya merasa terkecilkan Merasa apa ya Banyak omong-omong itu kurang tepat menurut saya Kan belum di-clearkan Jadi istilah orangnya belum di-clearkan Kalau sudah di-clearkan Sesuatu yang disampaikan Mungkin ada sesuatu kesalahan Kalau dia clearkan Ya mungkin Setelah itu Kalau memang Benar dan seperti itu apa adanya Ya mungkin beberapa hari saya siap Mau makan barengan oke Tidak ada masalah Tapi kalau gak di-clearkan Bagaimana saya mau ketemu dengan dia Bagaimana dia mau datang Sedangkan cucu itu ada di depan saya Ya gak mungkin lah dong Itu secara saya Secara logika berpikir Tapi apakah ada cara lain Saya gak tahu Tadi aja lah perkembangan ke depan Bagi saya sih Gak ada yang terlalu sulit Yang terlalu Apa ya Yang terlalu menuk-menuk sih Gak ada ya Bagi saya Sejak dari awal Saya kan ingin berdamai Ingin bermusyawarah Ingin bermumfakat Tapi tendangan Menurut saya Ini segala macam itu Kan banyak yang berdepan Menurut saya Alam-alam Diklirkan dulu Ya iyalah Bagaimana sih Kalau mbak di-kliirkan Berarti harus ngomong di depan publik Atau gimana Pak Aja untuk mengkliirkan Nah itu Mekanisminya ya Itu dia yang lebih tahu Siapa yang mendalirkan Dia yang harus menjelaskan Siapa yang berbuat Dia bertanggung jawab Jangan tanya sama saya Kalau anda katakan Ini benar Ya Apa alasan anda mengatakan benar Kan begitu Jadi siapa yang mendalirkan Dia yang menjelaskan Kan begitu Itu tergantung dia Kalau dia mau Ya Mungkin secara pelan-pelan bisa Gak ada masalah bisa Yang penting jelas Ada dasarnya Kalau mbak kecil panggilan Malompe Masih tumpu Manconcang Malandasan Ada dasarnya Artinya Artinya sesuatu yang kita kerjakan Itu yang kita ucapkan Itu ada dasar hukumnya Ada kekuatannya Dia melompik Masih tumpu Manconcang malandasan Jangan asal Serangka dalam kambui aja Apa nantara gak disabui Apa nantara gak disabui Kalau sebut Serangka dalam kambui Apa nantara gak disabui Jangan Ada dasarnya Ada buktinya Ada faktanya Baru kita sebut Itu cara hidup Itu menurut saya Alahualam orang lain Masalahnya gini Untuk pertemuan itu Untuk apa Ini persoalan Untuk apa Seperti yang saya bilang tadi Kalau ada dasar kuatnya Dasar pijakannya Untuk bertemu Saya sih mau aja Saya bertemu Kapanpun Mau saya bertemu Besok Besok Kalau ada pijakannya Saya mau begini Alasan saya mau ketemu Mau aja saya Kalau ada dasarnya Tapi kalau gak ada dasarnya Untuk bertemu Untuk apa Ketemu Ketemu anak Anaknya Gimana kan Ketemu saya juga Mana caranya Maka kita lihatlah dulu Perkembangannya Apakah keputusan ini Dia terima atau banding Ini aja belum jelas Kita lihatlah dulu Perkembang Kita lihatlah dulu Apakah dia terima atau tidak Ini Ini udah Poin satu Poin satu Kita lihatlah dulu Perkembang Jadi setelah Jelas Duduk posisinya Barulah kita melangkah Ke langkah berikutnya Begitu Jangan diborong semuanya Kalau kalian Jangan borong semuanya Saya juga bingung jawabnya Jangan borong semuanya